Lima hal pentingan dijaga oleh Islam Di antaranya adalah Hifudul Nafsi menjaga jiwa Hifudul Nasli menjaga keturunan Hifudul Aqli menjaga akal Hifudul Mali menjaga harta Ya Wahifudul Din menjaga agama Ini kita kenal Dalam qawaid fiqhiyah Itu disebut daruriya terkhams Dan disampaikan juga oleh Imam Ash-Shatibi Dalam kitab namanya yang terkenal Al-Muhafaqat Islam ini memperhatikan kesehatan kita Sampai perintah-perintah Islam Mengatur aspek kehidupan Mengatur diri kita Agar kita menjadi orang yang lebih sehat Orang yang lebih kuat Bismillahirrahmanirrahim Wasiyahat A'amalina Men yehdi Allah Fala muzila lah Waman yudil Fala haadi lah Asyadu an la ilaha illallah Wa ahdahu la syarika lah Lahul mulku wa lahul hamd Yuhi wa yuitu wa wa'ala kuni syahid qadir Asyadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul Allahumma salli wa sallim Wa barik alihi wa alihi Wa ashabihi wa man tabi'ahum Para jemaah ini Mereka Allah subhanahu wa ta'ala Kajian kita malam hari ini Seputar menjaga Kesehatan dalam Islam Sekarang beredar Atau ada sebuah tenterannya Allah subhanahu wa ta'ala Yang ada di tengah-tengah kita Yang menakutkan kita semua Sedangkan ini adalah tenterannya Allah Wa ma ya'alamu junuda rabbika illahu Tidak ada yang mengetahui Tentarannya Allah Kecuali Allah sendiri Di antara tenterannya Allah itu Virus Yang begitu menakutkan kita sebagai Manusia di muka bumi Ini sebuah virus Allah kirimkan kepada Habba-habba yang dikandaki oleh Allah Mau dia beriman Maupun dia kafir Kalau kita perhatikan Virus ini Virus Corona yang muncul di tengah-tengah kita Bisa jadi karena pelanggaran Bisa jadi karena ujian Dan ini Islam sendiri datang untuk menjaga kesehatan Islam Syariat Yang mencakup segala urusan Bahkan segala aspek kehidupan Kehidupan dunia Maupun akhirat Islam itu tidak meninggalkan hal-hal sekecil Apapun kecuali diperhatikan Seperti kesehatan Keimanan Bahkan cara bermakan Cara minum Cara tidur sudah diatur oleh Islam Karena aturan terbaik adalah Aturan Allah yang menciptakan kita Karena Allah lebih tahu tentang ciptaannya Tentang produk yang Allah ciptakan Itu adalah makhluk Allah manusia Virus saja menakutkan Membuat kita heboh di seluruh dunia Padahal ini Tentara Allah Allah bisa kirimkan kepada siapapun yang dikendaki Tidak harus ada orang yang sakit Masuk di tengah orang yang tidak sakit Baru Bisa kebawa oleh burung Bisa oleh udara Maka jangan Berfikir bahwa Ini virus jauh dari kita Tidak Itu virus bisa dekat dengan kita Tetapi Allah yang mencegahnya Rahmat Kasih sayang Allah kepada kita Islam Perpeduli dan perhatian Kepada kesehatan manusia Khususnya orang beriman Karena Hifdul nafs Menjaga jiwa Di antara lima yang disebut Ad-Daruriya til khams Lima hal penting yang dijaga oleh Islam Di antara ini adalah Hifdul nafsi Menjaga jiwa Hifdul nasli Menjaga keturunan Hifdul aqli Menjaga akal Hifdul mali Menjaga harta Ya Wahifdul din Menjaga agama Ini kita kenal Dalam Kawa'i fiqhiyah Itu disebut Daruriya til khams Dan disampaikan juga oleh Imam Ash-Shatibi Dalam kitab namanya Yang terkenal Al-Muafaqat Islam ini memperhatikan Kesehatan kita Sampai Perintah-perintah Islam Mengatur Aspek kehidupan Mengatur Diri kita Agar kita menjadi orang yang lebih sehat Orang yang lebih kuat Rasulullah bersabda Al-Mu'minul Qawi Khayrun wa'ahabdu Ilallahi minal mu'minul ta'if Orang yang mu'min yang kuat Lebih bagus Daripada mu'min yang lemah Karena mu'min yang kuat Bisa beribadah Bisa menuju ke masjid Bisa haji Bisa umrah Bisa berjihad Sedangkan orang yang muslim Yang lemah Itu tidak dicintai Dalam agama Seperti solat Ketika kita menuju ke masjid Untuk melaksanakan solat Lima waktu Dengan geraknya kita ini Adalah Kesehatan untuk kita Manfaat untuk tubuh kita Kemudian kita solat Dengan ruku Sujud Dan gerak-gerak solat itu Itu adalah Secara kesehatan itu Bermanfaat buat diri kita Apalagi solat di tengah malam Solat terbaik Sesudah solat lima waktu Karena ketika kita makan Tidur Banyak racun Di dalam tubuh Ketika antum bangun Tengah malam Bercinta dengan Allah Antum Biasa orang-orang tua kita dulu Begitu Tidur habis isya Bangun menjelang subuh Mandi Solat malam Atau menuju ke masjid Solat di masjid Dimushalah Sampai subuh Dengan bergerak Beliau dalam solat malam tersebut Bagaimana dia terkena penyakit Sedangkan ini Orang Buang racun Dalam tubuhnya Ketika dia solat Dia keringatan Dengan keringat itu Keluar racun Sekarang Kalau orang lagi Keringatan Atau keringatnya bau Dia menggunakan apa Reksona kan Ada sebagian gitu ya Reksona itu ada dua macam Ada yang menahan Biar tidak keringat sama sekali Dan ini penyebab Daripada kanker Yang satu lagi Keringat tetap keluar Tapi dia buat Keringat itu tidak bau Itu masih sehat Walaupun Semuanya tidak baik Tetapi itu lebih ringan Karena memang Kalau antum Menggunakan Reksona Atau obat Sampai antum Tidak berkeringat Ketika keringat itu Bertahan di dalam tubuh Tidak dikasih Kesempatan keluar Dari tubuh tersebut Maka keringatan tersebut Itu akan menyebabkan kanker Maka itu yang mungkin Kita jarang kita perhatikan Dengan kita sholat Menjaga kesehatan Dengan kita puasa Ada hadis lemah Hadis daif Sumu tasihku Berpuasalah kalian Nanti kalian akan sehat Dengan zakat Dengan kita berzakat Membersihkan dua Mencucikan jiwa kita Dan membersihkan Harta kita Allah berfirman Ambillah dari mereka Sedekah yang dimaksud Disini zakat Agar engkau bersihkan Harta mereka Dan sucikan jiwa mereka Dari sifat kikir Dan bakhir Kemudian berhaji Itu semua juga perlu tenaga Dan itu Kesehatan Untuk diri kita Dan Islam juga Mengharamkan Sesuatu yang Membahayakan diri kita Islam mengharamkan Kamar Mengharamkan Makan babi Mengharamkan Daging anjing Atau seluruh Narkoba Islam itu Ingin menjaga Tubuh manusia ini Karena tubuh ini Bukan milik antum Milik siapa? Allah Buktinya apa? Berani gak antum Naik di atas rumah Lompat Bunuh diri Hukumnya Berarti Ternyata tubuh saya ini Bukan milik saya Adalah milik siapa? Milik Allah Maka dijaga Dari narkoba Dijaga Dari meneman kamar Dijaga dari Makanan yang diharamkan Kenapa datang Binyakit? Karena kita sudah Melanggar peraturan Allah Memakan yang dilarang Melanggar perintah Maka Jadi disitu Itu adalah Salah satu sebab Turunnya penyakit Turunnya azab Kepada kita Maka Islam Mengharamkan kamar Kenapa? Karena inti Dari segala keburukan Ummul khaba'in Kamar Maka disebut Khimar itu Karena menutup Maka kamar itu Menutup akal Maka ketika Akal antum tertutup Antum tidak sadar Apa yang antum lakukan Maka ketika Perintah kedua Islam datang untuk Bukan mengharamkan kamar Tapi bilang Jangan masuk sholat Dalam keadaan mabuk Kenapa? Nanti anda tidak sadar Apa yang anda baca Kulia al-kafirun A'budu ma' tahbudu Musibah lagi Halo? Masih hidup? Alhamdulillah Maka kamar itu Menutup akal Maka terjadilah Banyak musibah Bisa bunuh orang Bisa apa Yang dilakukan Dia tidak sadar diri Maka Islam Mengharamkan sesuatu Yang merusakkan tubuh itu Narkoba Merusakkan tubuh Ada yang narkoba Biar fly gitu ya Merasa terbang Terbang di mana Jatuhnya di got Pas lagi narkoba Mabuk-mabuk Tengah malam Pas jalan Jatuh di got lagi Dan kita lihat Mohon maaf Sayyidina Abu Bakar Sedih Pernah lihat orang Yang lagi minum kamar Tapi itu membuat Beliau jijik Maka membuat Sayyidina Abu Bakar Tidak mau minum kamar Ini orang Mohon maaf Minum kamar Habis minum kamar Buang air besar Habis buang air besar Dicium Didekatin hidungnya Dicium Bau dia jauh Terus balik lagi Cium lagi Kata Sayyidina Abu Bakar Gara-gara kamar Hilang akalnya Sampai dia Nggak bisa berdapat Ini baik Apa buruk Dan banyak sahabat Yang lihat Kejadian-kejadian Yang membuat mereka Mencegah diri mereka Daripada minuman tersebut Maka kita harus Memuji Allah Atas nikmat Islam Yang mencakup Segala aspek kehidupan Dunia dan akhirat Dan kita senantiasa Memuji Allah Atas nikmat-nikmat Allah Yang tidak Kita bisa hitung Satu bersatu Di antaranya adalah Nikmat Keamanan Dalam negeri kita Nikmat Sehat wal afiat Rasulullah Bersabda dalam hadis Surat 3 Dan dihasankan oleh Ulama Sanatnya baik Barang siapa Di antara kalian Di pagi hari Dia merasa aman Dalam dirinya Dalam rumahnya Dalam negerinya Mu'afan fi jasadih Sehat badannya Sehat tubuhnya Dia memiliki Seolah ma'ihizat Lahu dunia Seolah-olah dunia Sudah dikumpulkan Untuknya Antum mau Apa lagi Maka Nabi S.A.W. Mengatakan kepada Ibn Umar Apabila kamu sudah Di pagi hari Jangan menunggu Suri hari Kalau sudah di Suri hari Jangan sampai Menunggu pagi hari Petunjuk Petunjuk Rasulullah S.A.W. Adalah sebaik Petunjuk Untuk kita Untuk menjaga Kesehatan kita Dan mencegah Dari diri kita Daripada Segala macam penyakit Parang siapa Memperhatikan Petunjuk Dan kehidupan Rasulullah S.A.W. Maka dia akan Memperhatikan Bagaimana Aturan-aturan Yang benar-benar Sehat Dari kehidupan Rasulullah Mulai dari Mengatur makan Mengatur minum Pakaian Tempat tinggal Bahkan tidur Geraknya Rasulullah Diamnya Rasulullah Coba kalau lihat Kalau kita makan Saya contohkan Beberapa Kalau kita makan Kan Nabi S.A.W. Makan Menggunakan Berapa jari Kalau kita Kalau bisa Sepuluh-sepuluh Karena Kalau dua Jiji Maka orang Kalau jijik Gini Kalau orang rakus Kalau sedang Tiga Kenapa Nabi Makan tiga Kalau ini Nabi Kehidupannya beda Nabi makan Pake roti Makan kurma Makan Buah tin Kalau kita disini Sayur asem Makan sayur asem Pake jari Nah itu kan Kembali Kepada kehidupan kita Masalah makan Minum itu adalah Kehidupan kita Yang penting Kita sesuai Sunnah aja Makan dengan tangan kanan Bismillah Selesai Alhamdulillah Kita tadi Makan Lupa Gas langsung Makan Lupa Bismillah Pas tengah makan Astagfirullah Orang lain kaget Kenapa Kita makanan haram Tidak Saya tadi lupa Baca Bismillah Terusin aja Gak bapak Jangan di tengah Tengahnya Bismillah Baru terusin Tidak Kalau sudah lupa Di awal Di akhir Bismillah Fi awalihi Wa akhirih Bismillah Di awal Dan akhir Udah Aman insyaAllah Nabi Kalau makan Menggunakan Tiga jari Makan Nasi Atau makan Daging Atau apa Itu jarinya itu Di Dijilat Kenapa Dijilat Dikatakan Secara Kesehatan Ini ada cairan Nanti keluar Dari jari kita ini Memudahkan Pencernaan kita Subhanallah Hal yang Luar biasa Antum minum Tiga kali sunnah Jangan bernafas Di wadah Atau tempat minum Kita apa Bismillah Bismillah Minum Terus Kedua kali Terus ketiga kali Baru Alhamdulillah Kenapa kita Kalau minum Awal dikit Karena perut kita Ini kalau lagi Panas Ada apinya Mau dipadamkan Maka kita Haus Kalau antum Minum air Banyak Perut kita Belum siap Untuk menerima air itu Karena suhu Suhunya di dalam Itu berbeda Halo Sudah tidur Kan suhunya Berbeda Maka kita Diminum Kasih minum dikit Kenapa Memberikan peringatan Untuk perut kita Siap-siap Siaga Ini ada air Dingin mau masuk Apalagi yang minum Air es Ya Maka kita minum Tiga kali Itu sunnahnya Dan secara Kesehatan Warbiasa Cara kita makan Cara kita tidur Ya Dan berbagai macam Kehidupan Rasulullah Membawa manfaat Untuk diri kita Ni'mat Kesehatan Itu mahal Kalau Antum Mau tahu Betapa Berharga Ni'mat Kesehatan Datanglah Ke rumah sakit Maka Kalau bisa Seminggu Sekali Lihatin Orang-orang Di rumah sakit Betapa Kesehatan Itu Berharga Dijaga Anda punya Usia Jangan Dilawan Anda punya Umur Ya jangan Dilawan Anak muda Punya kehidupan Berbeda dengan orang yang sudah tua Udah tua Masih makan yang di Nggak bisa buat usianya Kesehatannya Apalagi sudah tua Masih merokok Itu berbahaya lagi Apalagi udah tua Masih minum soda Itu berbahaya lagi Muda maupun tua Tetapi dari Kehidupannya aja Itu kan berbahaya Maka Kesehatan itu Wajib dijaga Karena mahal Maaf Kalau lihat Orang yang pakai Oksigen Di rumah sakit Berapa Bayarnya Mahal Kita dikasih oleh Allah gratis Free Tapi kita tidak Menjaganya Maka Rasulullah Dalam hadis Surat Bukhari Ada dua ni'mat Sering dilalaikan Oleh banyak orang Ni'mat sehat Dan Waktu luang Waktu kosong Di dalam agama Islam Kita punya cara Untuk Menjaga Diri kita Secara islami Daripada segala penyakit Menjaga Kesehatan kita Yang pertama Membaca Ayat Al-Kursi Di pagi hari Dan di suri hari Dalam hadis Ruat Tawarani Dalam kitab Al-Kabir Rasulullah Mengatakan Barang siapa Membaca Ayat Kursi Di pagi hari Dan di suri hari Akan Tercegah Daripada Gangguan jin Jin tidak akan Menggangguan itu Yang kedua Membaca Surat Al-Ikhlas Dan surat Al-Falaq Dan surat An-Nas Tiga kali Di pagi hari Dan di suri hari Surat apa Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas Dibaca berapa kali Pagi hari Dan Surat hari Dalam hadis Ruat Tirmidhi Dikatakan oleh Rasulullah Takfiqa Minkulli Syaih Akan mencukupimu Daripada Segala sesuatu Yang ketiga Membaca Dua ayat Terakhir Surat Al-Baqarah Dari Aman Rasul Bima Uzin Alayhim Rabbihi Wal Mu'minun Boleh antun baca Tiga ayat Dua ayat Terakhir surat Al-Baqarah Boleh baca Rasulullah Dalam hadis Surat Bukhari Dan Muslim Bersabda Man Qara'ahuma Fi Lailatin Kafatah Barang siapa Membaca Akhir Surat Al-Baqarah Dalam Satu malam Akan Mencukupinya Bagaimana Min Kullisu Dari segala Keburukan Dan Kejahatan Yang keempat Membaca Zikir La ilaha illallah Wahdahu La syarika Lahul mulku Walahul hamdu Wahu Ala kulli syai'in Qadir Seratus kali Di pagi hari Habis subuh Antum baca zikir tersebut Seratus kali Habis Salat subuh Ada Malaikat Menjagamu Ada penjaga Dari Allah Sampai antum Surah hari Kalau baca di Surah hari Dijaga sampai pagi hari Bukan hanya itu saja Antum Tercatat bagi Antum Seratus kebaikan Dan dihapus Seratus dosa Hadis Surat Bukhari Muslim Ada dikir lagi Yang kelima Bismillah Al-Ladhi La yadurru Ma'asmihi Syai'um Fil-Ardi Wala Fis-Sama' Wahu Assamih'ul Al-Alim Bersama-sama Bismillah Al-Ladhi La yadurru Ma'asmihi Bismillah Al-Ladhi Wa huwa Assamih'ul Al-Alim Silahkan baca Sendiri Ayo Bismillah Al-Ladhi La yadurru Ma'asmihi Syai'um Al-Alim Bismillah Dibaca Tiga kali Bismillah Al-Ladhi La yadurru Ma'asmihi Syai'um Fil-Ardi Wala Fis-Sama' Wa huwa Assamih'ul Al-Alim Bismillah Al-Ladhi La yadurru Ma'asmihi Syai'um Fil-Ardi Wala Fis-Sama' Wa huwa Assamih'ul Al-Alim Dibaca Di pagi hari Dan di suri hari Tiga kali Ada ulamak Namanya Al-Bahlul Kalau disini Bahlul Gila Ini nama ulamak Ya Kalau di Indonesia Bahlul itu artinya apa Gila Astaghfirullah Ini ulamak Namanya Al-Bahlul Ibn Rashid Beliau Wafat 183 Hijri Beliau Katakan apa Aku Jaga Zikir Bismillah Ladhi La yadurru Ma'asmihi Syai'um Fil-Ardi Wala Bismillah Selama 30 tahun Pagi hari Dan sore hari Aku jaga Fa'unsi Ituhayawmi Ma'al-Aki Pada satu saat Suatu hari Allah membuat Saya lupa Sehingga pada saat itu Saya dipenjarakan Dan saya disiksa Oleh Amir Namanya Al-Aki Bayangkan Ternyata Jikir ini Menjaga apa Mencegah kita Dari segala keburukan Yang keenam Baca Di sore hari Saya berlindung Kepada kalimat Kalimat Allah Dari segala Kejahatan Makhluk-makhluk Allah Kalau antum Baca di sore hari Tidak ada yang Membahayakan Antum Ada rumah Kata orang Ini rumah gelap Ini rumah hantu Isinya banyak Apa gitu Baca A'udhu Bikali mati Lahi Tamati Misharri Makhala Antum Lewatin Tempat Gelap Baca itu Antum Masuk rumah Yang kosong Tidak pernah Ditempatin Orang Sudah puluhan Tahun Baca Jikir itu Bismillah Ladi Layadur Ma'asmi Syafir Abdallah Bismillah Assalamuala Alim Dan A'udhu Bikali mati Lahi Tamat Misharri Makhala Hadisnya Riwayat Imam Muslim Dalam Syahid Hadis Bukhari Muslim Makan Tujubutir Kurma Ajwa Di pagi hari Sebelum Antum Makan Dan Minum Rasulullah Bersabda Man Tasabbah Sabat Tamarat Ajwa Lam Yadurrahu Thalikal Yau Summun Walasih Ruh Anak Antum Sering Jajan Di Sekolah Keracunan Dari Makanan Kalau Antum Kasih Anak Antum Tujubutir Kurma Di pagi hari Dan Kalau pada hari itu Dia makanan-makanan Yang beracun Insyaallah Tidak akan Membahayakannya Kecuali dengan Izin Allah Makan Nabi bilang Barang siapa Di pagi hari Makan Tujubutir Kurma Ajwa Tidak ada Yang membahayakan Pada hari itu Daripada Keracunan Dan Sihir Kalau Ada yang Buat Sihir Buat Kita Insyaallah Kita Tercegah Kecuali Dengan Izin Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang Kedelapan As Siwak Apa Siwak 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 ini Cuma Kayu Kecil Murah Lebih murah Dari Rokok Betul 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 Tau Dari Mana Ini Ini Harganya Murah Tapi Ridhaun Allah Disini Terakhir Yang Nabi Lakukan Ini Yang Nabi Gunakan Sebelum Di akhir Hayat Ini Siwak Cuma Siwak Kayu Dari Pohon Namanya Pohon Arak Ya Maka Kita Gunakan Ketika Bangun Tidur Ketika Mau Baca Quran Ketika Mau Berdoa Ketika Mau Tidur Ketika Mau Perhubungan Kita Masuk Rumah Subhanallah Tapi Nabi Bersabda As Siwak Mat Haratu Lil Fahmi Mardatu Lil Rab Pembersih Untuk Mulut Dan Diredai Oleh Allah Janji Semua Beli Siwak Halo Semua Beli Siwak InsyaAllah Cari Dimana Beli Ya Beli Siwak Kalau Gak Dipakai Juga InsyaAllah Suatu hari Pakai Walaupun Sekali Lupa Masukin Aja Disini Atau Dikantong Disini Boleh Simpan Kenapa Kalau InsyaAllah Antum Mati Pas Malaikat Cabut Nyawa Antum Ternyata Antum Lagi Bawa Siwak Sunnah Nabi Maka Ada yang Bawa Siwak Disini Angkat Tangan Ada yang Bawa Siwak Coba Angkat Tangan Berapa Orang Satu Dua Tiga Empat Lima Ada Lagi Ada Kalau Antum Meninggal Disini Antum Malaikat Mencabut Belum Nikahkan Belum Alhamdulillah Berarti Gak ada Yang tangisi Nanti Kalau Antum Meninggal InsyaAllah Atau Beliau Ini Meninggal Disini MasyaAllah Atau Beliau Ada Keluarga Atau Ada Yang Tadi Mana Disini Ada Mana Yang Angkat Tadi Siwak Ini Udah Belum Menikah Alhamdulillah MasyaAllah Antum Ini Berempat Berlima Meninggal Disini Kecuali Saya Antum Meninggal Disini Lima Meninggal Antum Bawa Siwak Ada Al-Quran Antum Bawa Sekali-Sekali Pasti Hati Antum Akan Bergerak Ngapain Kita Bawa Quran Ayo Baca Sebentar Walaupun Satu Baris Dua Baris Bawa Siwak Walaupun Bawa Sekali-Sekali Orang lain Bisa Meniru Antum Orang lain Coba Kalau Saya Bagi Siwak Orang lain Lihat MasyaAllah Antum Bawa Siwak Memang Kenapa Sunnah Dari Nabi Dia Juga Beli Siwak Berapa Orang Dapat Pahala Contoh Kalau Antum Besok Beli Siwak Saya Dapat Pahala Antum Semua Teman Antum Meniru Antum Anda Dapat Pahala Antum Dan Teman Dan Temannya Lagi Dan Temannya Lagi Coba Berapa Orang Saya Dapat Pahalanya InsyaAllah Belum Tentu Jaminan Masuk Sulga Maka Antum Bawa Siwak Kenapa Madharatul Lilfam Bersih Buat Mulut Mardhatul Lirab Allah Ridha Kepada Antum Dan Siwak Ini Beda Dengan Sikat Gigi Siwak Ini Membunuh Kuman Menguatkan Gusi Kita Gusi Kita Ini Dikuatkan Oleh Siwak Maka Sekarang Ada Ordol Isinya Ada Siwak Herbal Halo Itu Dikasih Siwak Kenapa Karena Mereka Sudah Tahu Sekarang Orang Orang Penelitian Orang Bukan Islam Bahwa Siwak Ini Bermanfaat Membunuh Kuman Yang Ada Di Mulut Kita Maka Ketika Nabi Sallallam Bangun Tidur Ya Karena Nabi Sallallam Menggunakan Siwak Bangun Tidur Kenapa Biar Bau Mulutnya Indah Maka Kalau Kita Maaf Kita Bangun Salat Subuh Kita Lagi Salat Allahuakbar Kan Masih Badan Lantuk Semua Kasian Yang Sebelah Kanan Dan Kiri Pingsan Imam nya Juga Sambai Kebagian Cepretannya Juga Tapi Kalau Antum Mau Tidur Pak Siwak Ketika Udu Pak Siwak Ketika Salat Pak Siwak Insyaallah Mulut Antum Seger Enak Kenapa Islam Bilang Kalau Antum Masuk Salat Jumat Jangan Makan Bawang Bumbay Dan Yang Bawang Bawang Kenapa Takut Mengganggu Karena Antum Duduk Lama Dengarin Khutbah Ikut Salat Ternyata Antum Akan Mengganggu Orang Sedang Sholat Sedang Ibadah Dan Akan Kehilangan Khusuhnya Maka Jangan Lupa Apa Ibu Ibu Juga Halo Jangan Lupa Beli Apa Siwak Jangan Lupa Beli Apa Siwak Itu Lebih Berharga Daripada Makeup Coba Kalian Beli Bedak Berapa Bedak Bedak Mahal Ini Tidak Mahal Dan Bisa Pak Buat Lama Itu Bisa Diganti Ini Yang Di depan Ini Kita Gunakan Contoh Ini Kita Gunakan Dari Sini Kita Potong Setiap Minggu Tapi Kalau Bisa Dibersihkan Pakai Air Karena Nanti Ada Sisa Makanan Apa Maka Kalau Antum Mau Sholat Bersiwa Kenapa Biar Murut Antum Segar Tidak Ada Sisa Makan Jangan Pas Lagi Sholat Yang Kesembilan Cuci Tangan Sebelum Tidur Kalau Antum Tadi Makan Cuci Tangan Yang Bersih Sebelum Tidur Kenapa Apa Hikmahnya Ini Ada Hadis Kenapa Antum Cuci Tangan Sebelum Tidur Halo Kalau Tangan Saya ini Masih Terkena Dari Makanan Yang Tadi Belum Dicuci Dengan Baik Cuma Dilapak Tisu Aja Gak Dicuci Gak Dibersihkan Dengan Baik Apa Yang Terjadi Sama Antum Bisa Mati Syahid Kenapa Karena Tangan Antum Masih Ada Bau Makanan Ada Binatang Binatang Lewat Dari Bau Rendang Dia Bisa Membahayakan Jelas Maka Ketika Mau tidur Kita Cuci Tangan Kita Dengan Bersih Kenapa Biar Binatang Binatang Lalang Itu Tidak Mendekati Kita Ada Binatang Binatang Yang Senang Dengan Bau Makanan Pas Dia Jalan Masya Allah Kok Makanan Ada Di Atas Kasur Dia Dekatin Kita Tiba Tangan Antum Hilang Apa Atau Terkena Digigit Apa Kan Membahayakan Kemudian Yang Kesepuluh Mengipas Itu Kasur Kita Sebelum Kita Tidur Dengan Apa Ujung Sarum Hadis Surat Bukhari Muslim Sebelum Antum Tidur Bersihkan Kenapa Ada Binatang Binatang Kecil Antum Tidak Lihat Karena Antum Tidak Selimutnya Agak Dilipat Tiba Tiba Disitu Ada Ular Atau Binatang Yang Membahayakan Antum Tidur Tiba Tiba Bangun Pas Hari Kiamat Yang Kesebelas Mencegah Anak Anak Kecil Daripada Bermain Pada Saat Maghrib Dan Alhamdulillah Kita Di Indonesia Lakukan Tapi Wallahu A'lam Mereka Yakin Itu Sunnah Atau Cuma Budaya Kalau Antum Yakin Sunnah Dapat Pahalan Kalau Cuma Budaya Ya Tidak Ada Pahalanya Karena Tergantung Niat Pada Saat Maghrib Ayo Nak Masuk Tutup Pintu Sudah Maghrib Sebenarnya Bukan hanya Sekedar Maghrib Sunnah Nabi Kedua Syaitan Pada Berkeliaran Di Malam Hari Di Suri Hari Itu Sudah Maka Syaitan Syaitan Ifrit Ifrit Tidak Keluar Maka Antum Tutup Pintu Dan Jaga Anak Sesaat Satu Jam Mulai Satu Jam Hitungan Kita Atau Cuma Sesaat Baru Lepas Anak Hey Ifrit Kecil Keluar Lagi Keluar 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 Kenapa Karena Jin sudah Tidak Takut Sama Kalian Ya Maka Pada Saat Maghrib Kita Jaga Anak Selepas Maghrib Kita Lepas Anak Kita Lagi Ya Karena Ini Ada Hadis Dalam Bukhari Dan Muslim Kemudian Yang Kita Tutup Wadah Atau Tempat Minum Dan Makan Panci Ada Makan Ditutup Jangan Dibiarkan Terbuka Hadis Nyerwayat Imam Muslim Dalam Sahih Beliau Saudara Saya Pernah Ada Mereka Beberapa Orang Masuk Rumah Sakit Gara Gara Itu Panci Sudah Dipanaskan Makanan Timur Tengah Sudah Ada Kuahnya Itu Dipanaskan Kemudian Tutupannya Itu Tidak Dirapatin Cuma Setengahnya Panci Itu Kadang-kadang Ibu Kalau Panasin Makanan Kadang-kadang Dibiarkan Agak Terbuka Sedikit Enggak Biar Uamnya Keluar Dan Lain Itu Kalau Mau Tidur Ditutup Rapat Kenapa Bisa Ada Binatang Yang Masuk Dan Keluar Anda Tidak Lihat Atau Binatang Mati Disitu Kemudian Membahkan Kesehatan Maka Kalau Antum Saudara Saya Itu Mereka Malam Hari Itu Panasin Makanan Ibunya Lupa Tutup Panci Tersebut Pagi Hari Atau Tengah Malam Saya Lupa Ada Salah Satu Anak Anak Muda Di Rumah Tersebut Lapar Tengah Malam Jam 12 Atau Jam 1 Dia Bangun Cari Makan Oh Itu Pancinya Pas Buka Makanan Mumpung Tidak Ada Lihat Sakit Ragus Makan Bismillah Mungkin Apagaimana Pas Makan Pagi Hari Sakit Perut Dan Ternyata Pagi Hari Ada Beberapa Orang Lain Sarapan Makan Dari Itu Lagi Akhirnya Ada Sekitar 3-4 Orang Masuk Rumah Sakit Kenapa Jangan Jangan Ada Binatang Yang Lewat Ada Racun Akhirnya Alhamdulillah Mereka Bisa Ditolong Maka Hal-hal Seperti Itu Ada Gelas Kita Air Tutup Pakai Apa Pakai Kertas Kalau Tidak Ada Tutupan Pakai Piring Kalau Ada Kenapa Biar Tidak Ada Yang Membahayakan Kesehatan Kemudian Yang Ketiga Belas Kita Menculupkan Lalat Kalau Jatuh Di Dalam Minuman Hadis Bukhari Apabila Lalat Jatuh Di Dalam Minuman Kalian Maka Diculupkan Di Dalamnya Agar Kemudian Dibuang Karena Salah Satu Sayap Ada Penyakit Dan Sayap Satu Lagi Ada Obat Ada Orang Bilang Apa Kalian Umat Islam Jiji Banget Gimana Kalian Culupin Terus Gimana Ini Itu kan Islam Kasih Pilihan Kalau Anda Mau Buang Silahkan Tapi Kalau Mau Diminum Lakukan Demikian Jelas Islam Bukan Maksa Anda Tidak Islam Itu Kasih Pilihan Kalau Mau Buang Silahkan Tapi Kalau Mau Minum Lakukan Apa Ini Sampaikan Nabi Sosar Kenapa Ada yang Bilang Buang Aja Mohon Maaf Antum Mampu Beli Segelas Kopi Atau Teh 5.000 10.000 Tapi Ada orang Tidak Mampu Bagi Dia Itu Berharga Wallah Kalau Jatuh Tikus Di Dalam Dia Dibuang Diminum Bagi Dia Itu Berharga 5.000 7.000 Itu Berharga Jangan Menilai Kemampuan Antum Dengan Kemampuan Orang Lain Betul Maka Ketika Lalat Jatuh Di Dalam Minuman Itu Kata Nabi Kalau Mau Buang Silahkan Mau Diminum Diceluhkan Kenapa Salah Satu Ada Penyakit Dan Salah Satu Yang Satu Lagi Ada Obat Kemudian Yang 14 Jangan Masuk Ketempat Yang Orang Terkena Penyakit Apalagi Penyakit Menular Ya Dalam Islam Itu Namanya Apa Karantina Ya Karantina Itu Dari Zaman Nabi Artinya Apa Kalau Ada Taun Penyakit Taun Di Satu Negeri Jangan Antum Masuk Ke Negeri Tersebut Kalau Ada Yang Terkena Penyakit Taun Jangan Ada Yang Keluar Di Tengah Orang Yang Sehat Jelas Kalau Ada Di Sebuah Lingkungan Ada Penyakit Yang Bisa Melular Dan Membahayakan Orang Lain Tidak Boleh Orang Yang Sakit Keluar Di Tengah Orang Yang Sehat Atau Orang Yang Sehat Masuk Ketengah Orang Yang Sakit Maka Ketika Pesawat Indonesia Menjemput Mengevakuasi Warga Indonesia Yang Ada Di Cina Itu Pesawat Itu Benar-benar Pakai Plastik Terus Pilotnya Pakai Apa Pramugarinya Pakai Apa Kenapa Mencegah Itu Yang Dikarantina Mereka Dibawa Ditaruh Di Satu Tempat Karantina Itu Tempat Yang Orang Sakit Itu Diasingkan Dikurung Ditaruh Di Satu Tempat Agar Mereka Diobati Biar Sehat Karena Kalau Mereka Sakit Masuk Ketengah Orang Yang Sehat Pasti Penyakit Tersebut Akan Menular Ke Banyak Orang Kemudian Banyak Berdoa Dengan Doa Yang Disampaikan Rasulullah Seperti Doa Dalam Hadis Abu Dawud Ayo Ikuti Bacaannya Allahumma Inni A'udhu Bika Minal Barasi Wal Jununi Wal Juthami Wa Min Sayyid As Allahumma Inni A'udhu Bika Min Al-Barasi Wal Jununi Wal Juthami Wa Min Sayyid As Qam Allahumma Inni A'udhu Bika Min Al-Barasi Wal Jununi Wal Juthami Wa Min Sayyid As Qam Min Sayyid As Qam Kita Berlindung Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Dari Penyakit Apa Ya Allah Aku Berlindung Kepadamu Dari Penyakit Baras Baras Itu Penyakit Kulit Wal Jununi Kegilaan Wal Jutham Penyakit Kustah Wa Min Sayyid Asqam Dan Penyakit Penyakit Lainnya Ini Diajarkan Rasulullah Jaga Wudhu Jaga Wudhu Jaga Sholat Jaga Zikir Amalkan Apa Yang Saya Sampaikan Insya Allah Kita Akan Senantiasa Tercikah Daripada Segala Penyakit Yang Ada Di Tengah Tengah Kita Semoga Kita Semua Senantiasa Berada Dalam Lindungan Allah Subhanahu Dan Mudah 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 Yang Saya Sampaikan Ada Manfaat Aku Luka Lihada Astaghfirullah Assalamualaikum Assalamualaikum Tengah 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 Tengah